Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel Potsal Hebo dan semoga kita semua sehat-sehat aja Handphone 5-6 jutaan terbaik bisa menjadi pertimbangan bagi kalian yang menginginkan smartphone dengan spesifikasi di atas rata-rata melihat speknya handphone harga 5-6 jutaan bisa diandalkan sebagai handphone gaming dengan fitur lengkap dan performa mumpuni pasalnya berbagai smartphone harga 5-6 jutaan sudah membopong spek menengah atas serta ada yang berstatus handphone 5G terbaik tapi tentu saja kalian harus menyesuaikan selera dan kebutuhan yang dicari jadi apakah salah satu handphone ini bakalan cocok untuk kalian? tulis komen kalian di bawah ini ya oke kalau begitu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis ini dia rekomendasi 5 handphone terbaru harga 5-6 jutaan terbaik edisi Juni-Juli 2023 versi Potsal Hebo namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys yang kelima Xiaomi 12T Xiaomi 12T adalah salah satu ponsel flagship terbaru dari Xiaomi yang hadir di Indonesia dengan harga 6,1 jutaan ponsel ini menawarkan spesifikasi yang mumpuni seperti layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 120W dan kamera belakang 3 buah dengan sensor utama 108MP ponsel ini juga mendukung jaringan 5G berkat chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra yang dibuat dengan teknologi 5nm dan memiliki performa yang tinggi Xiaomi 12T cocok untuk kalian yang mencari ponsel premium dengan fitur lengkap dan harga terjangkau jadi buat kalian yang berminat sama handphone ini, link pembeliannya silahkan cek di kolom deskripsi yang keempat Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A54 5G adalah salah satu pilihan smartphone kelas menengah yang menawarkan performa dan fitur unggulan dengan layar Super AMOLED 6,4 inci yang mendukung refresh rate 120Hz pengguna dapat menikmati tampilan yang halus dan jernih selain itu smartphone ini juga dilengkapi dengan chipset Exynos 1380 yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar Samsung Galaxy A54 juga memiliki kamera belakang triple cam 50MP yang dapat menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi kamera depannya beresolusi 32MP yang cocok untuk selfie dan video call baterai 5000 mAh yang dimiliki smartphone ini juga cukup tahan lama dan mendukung pengisian cepat 25W secara keseluruhan Samsung Galaxy A54 adalah smartphone yang layak dipertimbangkan bagi kalian yang mencari perangkat dengan spesifikasi dan fitur yang mumpuni jadi buat kalian yang tertarik sama info ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi sub indo by broth3rmax yang ketiga, Vivo V27 Vivo V27 adalah smartphone kelas menengah yang memiliki desain dan kamera premium smartphone ini menggunakan chipset Mediatek Dimensity 7200 yang merupakan chipset 4nm pertama di Indonesia layarnya berukuran 6,78 inci dengan panel AMOLED lengkung yang mendukung refresh rate 120Hz dan HDR10 Plus kamera depannya beresolusi 50MP dengan autofocus sedangkan kamera belakangnya terdiri dari 3 kamera yaitu 50MP lensa utama, 8MP ultrawide dan 2MP makro baterainya berkapasitas 4600 mAh dengan dukungan pengisian cepat 66W Vivo V27 juga mempunyai fitur mewah fingerprint under display oke, buat yang berminat sama iPhone ini, link pembelian dengan harga termurahnya sudah tersedia di deskripsi selamat menikmati yang kedua, Samsung Galaxy A34 Samsung Galaxy A34 adalah pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari ponsel berkualitas dengan harga terjangkau ponsel ini memiliki desain premium yang mirip dengan seri S23 layar AMOLED 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz baterai 5000 mAh yang tahan lama dan chipset Mediatek Dimensity 1080 yang powerful kamera utamanya beresolusi 48MP dan mampu merekam video 4K Samsung Galaxy A34 5G cocok untuk gaming, streaming, dan fotografi sehari-hari jadi buat yang berminat sama iPhone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi yang ke satu, OVN tersebut yang ke satu, OVN tersebut yang ke satu, OVN tersebut Terima kasih telah menonton OPPO Reno8T 5G OPPO Reno8T 5G adalah smartphone yang menawarkan performa dan desain yang menarik. Smartphone ini memiliki layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz yang memberikan pengalaman visual yang halus dan imersif. Smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera belakang 108MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail dan kejernihan yang luar biasa. Serta ada juga kamera depan 32MP yang cocok untuk selfie dan video call. Smartphone ini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 695 5G yang mendukung konektivitas jaringan seluler generasi kelima serta RAM 8GB dan ROM hingga 256GB yang memberikan ruang penyimpanan yang luas. Smartphone ini juga memiliki baterai berkapasitas 4800 mAh yang mendukung pengisian cepat SuperVOOC 67W sehingga kalian tidak perlu khawatir kehabisan daya. Jadi buat yang tertarik sama smartphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton! Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 handphone baru harga 5-6 jutaan terbaik edisi Juni-Juli 2023 versi ponsel heboh. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!